Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan yang juga sebagai Menteri Perdagangan memberikan sinyal dukungannya untuk Gubernur Lampung Arinal Junaidi pada Pilkada 2024 mendatang. Menanggapi hal itu Ketua DPW PAN Lampung Irham Jafar Lanputra mengatakan dukungan bisa berkembang dan belum harga mati. Ia mengatakan hal wajar jika Ketua Umum mendukung Arinal karena Pilkada 2018 Arinal Junaidi diusung oleh PAN. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Tribun Lampung. Silakan Rekan Rio. Oke terima kasih Rekan Danti dapat kami lamporkan dari Tribun Lampung bahwa kemarin kita sudah mewawancarai Ketua DPW Partai Amanat Nasional PAN Lampung yaitu Bapak Irham Jafar Lanputra. Kita menanyakan terkait dukungan dari Ketua Umum PAN yang sekaligus menjadi Mendak Menteri Perdagangan yaitu Pak Zulkifli Hasan dalam kunjungannya di Lampung. Ada bahasa mendukung untuk Gubernur Lampung Arinal Junaidi sebagai Gubernur di 2024. Hasil wawancara kita dengan Ketua DPW Partai PAN Lampung, beliau mengatakan belum harga mati. Pasalnya kata beliau tahapannya duluan pemilu 2024 baru Pilkada. Artinya kata dia untuk bahasan Pilkada bisa saja berubah nantinya. Dan apabila memang dukungan itu tetap diarahkan kepada Arinal Junaidi pada Pilkada 2024, Irham menyebut mudah-mudahan atau nantinya wakil Gubernurnya bisa saja dari PAN. Nah tidak demikian, dia belum membahas secara lengkap kalau untuk Pilkada karena pihaknya masih fokus terhadap pemilu 2024. Nah di tempat yang berbeda kita juga bertanya di Partai Golkar Lampung. Jadi kita bertanya perihal itu, menurut Sekretaris DPD 1 Partai Golkar Provinsi Lampung menyatakan bahwa Partai Golkar sudah final untuk mendukung Arinal sebagai Gubernur di 2024 untuk dua periode. Namun untuk wakilnya diserahkan sepenuhnya kepada Arinal Junaidi yang akan menentukan nantinya. Jadi itu yang bisa kita laporkan rekan danti dari hasil wawancara kita bersama dengan Ketua DPW PAN dan Sekretaris DPD Golkar Lampung. Baik Rio, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Ketua DPW PAN Lampung, Irham Jafar Lanputra. Katip inilah yang dulu, kan Februari. Sementara Pilkada itu November, kan jadi lebih dulu. B dulu, pileg baru Pilkada. Soal apa dukungan-dukung, ya ini kan bisa berkembang. Hari ini, besok tergantungan situasi bisa B. Ya, wajar-wajar aja kalau ketum-tum ngomong itu. Karena sekarang kan Pak Arinal itu kan diusung oleh PAN. Sudah itu ada koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, PAN, sama PT. Jadi wajar-wajar aja ngomong itu. Tapi kan belum baru istilahnya omongan inilah. Nanti kan akan ditindaklanjuti yang mana yang ini. Siapa tahu kalau Arinal diusung PAN, PAN minta kewagupnya dari PAN, terus koalisi yang lain lagi, bisa aja ada perundingan-perundingan lebih lanjut. Jadi enggak harga mati. Jadi ya itu. Emang ketum itu ngomong itu dalam kapasitas dia sebagai ketua PAN. PAN, ya. Karena dia-dia lihat, karena gubernur ini yang usungnya menjadi itu perahunya perubahan juga. Golkar, PKB, PAN. Nah, soal tadi enggak bisa komen kita soal hubungan. Apa? Enggak elok kalau kita ngomentari. Silahkan aja. Kalau saya lihat sih, baik-baik aja mereka itu. Kalau misal, nantinya di dalam dinamika sampai menuju Pilgub itu, misal ada arahan dari Ketum, artinya untuk ke depan sendiri itu ketua. Misal ketua yang dapat amanah untuk maju dan ingin gubernur siap. Bukan soal siap-siapnya. Kita lihat situasi dulu. Situasi itu apa? Yang pertama, dari awal saya udah bilang. Saya 2024 umur saya 72 tahun. 72 tahun itu tidak bisa sama dengan umur 60 tahun. Baik cara berpikir, maupun apa nama itu, kesiapan fisik. Beda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton.